ini sudah cedekan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebotososro gitu ya selalu hadapi masalah dengan senyum jadi semuai pus solution biar apa Iya betul biar inspirasi gitu kerennya soalnya kayak gini kita baca permohonan ya dengan harga penjualan sebuah HP sebuah sebuah sorry sorry sebuah sayang teknik siapa ketik mengakil berarti salah maki gitu ya Oke sebabnya harga penjualan sebuah HP sebesar Rp2.200.000 Andi telah memperoleh untung 10% maka harga pembelian HP Andi adalah blablabla A Rp100.000 B Rp1.100.000 sorry Rp1.000.000 C Rp1.500.000 D Rp1.700.000 E Rp2.000.000 Oke kawan-kawan yang ditanyakan adalah harga beli sementara yang diketahui adalah harga jual nih kita tahu bahwa harga kita beli itu sama dengan 100% di bagi 100% ditambah untung ya untung persentase untung dikalikan harga jual Nah itu masih ya jadi 100% konten akan 10% ya ditambahin 100-110 Oke langsung aja ya kalikan harga jual harga jualnya berapa Rp2.200.000 Rp2.200.000 Oke ini persen-persennya coret-curet gitu ya ini no ini no caret aja cut-curet gitu jadi tinggal ini 22 ini sudah nolnya konserit ya ini nol satu coret Oke satu internetnya intinya 10 22 kan bisa dibagi 11 tuh ini ini coret-curet cut-curet dia 22 12 12 Aka jadi tinggal 100% di ini kan 3 10 ya 10 kali 2 lohnya seberapa 2.200.000 Rp2.200.000 Rp2.000 kali kan jadi berapa Iya betul Rp2 juta berarti ini siapa HbHb alias harga beli Oh jadi ternyata harga belinya adalah Rp2 juta kawan-kawan ada tidak ada option ada ternyata jawaban yang terbatas itu yang eh begitu kawan-kawan ansen kira-kira pijik sedih mantap kalau mantap next soalnya berjuang selalu hari pemasalah jangan-jangan jadi semuanya perso-solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu karena dia jika harga dua kodi baju adalah sebesar Rp2.500.000 harga setengah halusin baju adalah blablabla A 750.000 B 1 juta rupiah C 1.000.000 D 1.300.000 E 1.000.000 Oke gede kawan-kawan kita tahu bahwa satu kodi satu kodai itu ya sama dengan 20 buah jadi kalau ada dua kodai berarti berarti dua kali 20 40 buah kan kawan satu kodai itu 20 buah ah gitu kan ya kalau ada dua kodi berarti dua 42 jika harga dua kodi baju adalah 2.500.000 mau harga doko harga dua kodi itu 2.500.000 berarti untuk mencari harga perbuangnya ya udah dua juta 500.000 rupiah dibagi 40 buah coret-coret ketiganya nolnya satunya 25 bagi empat itu dapet 5-6 kali mana 6-24 kurangi 25-24 itu 1110 aja dulu satu-100 juga boleh 100 bagi empat Iya betul 25 satu kalau dipakai nih tinggal nolnya berapa tuh 1212 ternyata 62.500 gitu kan ya jadi kalau setengah halusin setengah halusin itu kan satu halusin kita tahu satu halusinnya itu adalah 12 buah nah jadi kalau setengah halusin itu ada enam buah enam kali harga ya perbuangnya adalah 62.500 kawan-kawan ya udah kalikan enam kali kaki kan sini aja dibawah ya 6x5 356 bawa 362 12 tambah 315 menubah 166 36 tambah 137 banyak 212 123 titik Oh ternyata harganya adalah 375.000 rupiah gitu kan ada dosen nggak ada ya yang salah nih sorry-sori ada saya ketik nih harusnya ada yang 375.000 rupiah nih mana nih harga karena ini harga 2 kodi ya bukan satu kodi 375.000 ini harusnya kayaknya nih kayaknya tapi kalau misalkan ini harga satu busin aja lah biar ada di option ya jangan setengah busin satu busin aja ah satu busin berarti 12 kan oke setengah businya kan itu enam 375.000 kalau satu busin 12 berarti ya enam buahnya itu adalah 375.000 jadi kalau 12 buah 790.000 jadi yang aftar jawabannya ya jangan satu setengah busin tapi satu busin aja kita ganti akai ini kita ganti gitu kan aja pokoknya satu kodi itu 20 buah kalau ada dua kodi tepat puluh buah jadi kalau diketahui harga dua kodi itu saat 2.500.000 untuk mencari tahu berapa harga perbuahnya ya udah 2.500.000 dibagi 40 buah yaitu kodi jadi harganya 62.500 satu busin itu adalah 12 buah ya udah berarti 12 kali 62.500 jadi 62.500 kali 122 kali 10 menambah 1224 tambah 152 kali 612 526 010 4575 tambahin penuhnya dua antarisi menua 12 123 titik jenis Rp50.000 satu usiannya begitu kau angin tidak minat ijidih sedih mantap kalau mantap next soal nomor 3 ya selalu hadipin masalah yang semua jadi semuai bus solution berapa iya betul biar destinasi gitekan kan ya saja kayak gini kita berbicara lagi barang-barang seorang penjual membeli dua lusin barang P dan satu gros barang Ki harga satu unit barang P adalah 100.000 rupiah dan harga satu unit barang Ki adalah seperempat dari harga barang P berapakah uang yang diterima penjual tersebut jika keuntungan yang ia peroleh sebesar 3% dari total penjualan Oh berarti kita harus cari tahu total penjualan total penjualan itu adalah total penjualan kita singkat aja jadi totpen ya totpen totpen ajalah total penjualan itu tetap penlihat total penjualan sama dengan apa seorang penjual membeli dua lusin barang nah dua lusin barang berarti kalau saat kita tahu satu lusinnya satu lusin sama dengan 12 buah ah kalau ada dua lusin berarti 24 buah kawan-kawan di mana dan satu gros barang Ki nah kita tahu satu gros itu adalah 12 lusin satu sini ada 12 buah berarti 12 x 12 144 buah kawan-kawan eh satu gros itu dasar 144 buah oke ini ditambah 144 buah ini tetap penjualannya harga satu unit barang P yang ini ada 100.000 rupiah batu 24 x 100.000 Oh kecil disinilah ah dan harga satu unit barang Ki adalah seperempat dari harga barang P batis perempat seperempat dari 100.000 Oke coret-coret berarti 25.000 20.000 rupiah eh AKE next apalagi berapa kau uangnya diterima penjual sebut jika yang memperoleh untung 30% Oh untung 30% ya udah kalikan dulu ini 24 x 100.000 berarti 2.400.000 rupiah jadi tempat 400.000 rupiah ditambah 104 kali 20.000 144 kali 255 kali 4242 254 292 tambah 222 251 57 berkali 248 doker 48 doker 120 10 15 16 33 lalu 63500 3600 tambahin nolnya 312 312 3 titik 13 titik jadi ternyata jawabannya 3 juta 600 ditambah 2 juta 400 berapa tuh Iya betul 400nya tambah 364 juta 600 adalah 4 juta tambahin 2 juta jadi enam juta rupiah nah ini baru total penjualan ternyata dia untung 30% dari total penjualan ya udah kalikan 30% 30% itu kan 30 persen ratus ini coret nolnya dua ini coret nolnya dua jadi 60.000 kali 30 berapa tuh Iya betul 1.800.000 rupiah untungnya 1.800.000 rupiah kan kawan harga belinya 6 juta jadi total penjualan ya uang yang diterima oleh dia itu adalah 6 juta atau 1.800.000 rupiah Oh berarti 7.800.000 rupiah ada nggak option ada ternyata jawaban yang lebih tepat itu adalah yang eh begitu kan kawan ansen tidak-kinap ijijijis mentap gitu kawan-kawan ya jadi satu 1212 buah satu gros itu 12 lusin berarti ada 144 buah Nah gitu untuk mencari tahu total penjualan ya udah berarti 242 lusin karena dia membelinya 2 lusin kalikan dengan harga belinya 100.000 dan ada 144 satu grosit satu penempat buah dikalikan harganya terus perempatkan dari harga ini berarti 25.000 diperoleh 3.600.000 rupiah sama 2.800.000 jadi 6 juta untungnya 30% jadi 1.800.000 tambahin 6 juta jadi 7.800.000 begitu kawan agen X number for ya selalu hadapi masalah dengan semuanya jadi semuanya perso lusin berapa iya betul biar serasi gitu kan ya dua dekade yang lalu umur ayah adalah 4 Windu berapa umur ayah 2 lustrum kedepan Oh berarti kita harus tahu dulu satu dekade itu berapa tahun gitu ya eh A22 tahun B32 tahun C42 tahun D50 tahun E60 tahun Oke kawan-kawan kita harus tahu bahwa satu dekade itu sebenarnya satu dasar warsa satu dasar warsa jadi bahasanya nanti ada bisa satu dasar warsa bisa satu dekade itu sama dengan 10 tahun eh gitu ya kalau kalau satu abad berapa tahun dia kalau satu abad itu satu abad itu 100 tahun eh 100 tahun kalau satu Windu itu sama dengan 8 tahun jadi kalau di misalkan disini diketahui umur ayah dua dekade berarti 20 tahun yang lalu adalah 4 Windu berarti 20 tahun yang lalu disini 20 tahun 20 tahun ago 20 tahun ago disini adalah 4 Windu 4 kali 8 berarti 32 kan 20 tahun yang lalu berarti umur ayah sekarang now itu adalah 32 ditambah 22 20 kan 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu kan 32 berarti umur sekarang itu adalah 52 kawan-kawan nih 20 20 ditambah 32 pertanyaan dah berapa umur ayah 2 lustrum kedepan berarti ini tambahin 2 lustrum tambah 2 2 lustrum itu dua kali 1 lustrum berapa tahun 5 tahun kali lima ah berarti 52 ditambah 10 alias Iya betul 62 tahun nah jadi ternyata 10 tahun yang akan datang itu 2 lustrum umur ayah adalah 62 tahun berarti kalau gitu jawabannya merupakan yang eh begitu kawan-kawan andusren hidup-hidup ijijis jadi mantap kalau mantap next soal number five nih selalu hadipin masalah dia senyum jadi semuanya plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya mengakhirlah ada makin nih membeli satu usian barang dengan harga 360.000 satu usian berarti kita tahu tadi satu situ 12 buah akai harganya berapa 360.000 berarti di satu buahnya berapa tuh harga satu buahnya 360 bagi 12 kan kawan berarti 360.000 boleh kamu ditulis dibagi 1236 bagi 12 dapat tiga kan Oh 30.000 rupiah ternyata harga satu buahnya maksud jika mengakol kalau ada mengakol nih adiknya maaf ya berarti ya jika mengakol ingin membeli satu kodi satu kodi itu satu kodai itu ada 20 buah barangnya sama berapakah uang jumlah uang yang harus dibayarkan oleh makako ya udah 20 kali 30.000 rupiah berarti berapa tuh dua kali 36 nanya sih pindahin 12345 12345 123.000 Oh ternyata mengakol harus bisa harus membayar sebesar 600.000 rupiah kawan-kawan kalau dia mau membeli satu kodi kan satu kodi itu ada 20 buah dimana satu buahnya ada 30.000 dari mana 30.000 ini dari harga satu usian satu sini kan 360.000 berarti satu usian ada 12 buah berarti 360 bagi 12 Oh 30.000 jadi kalau begitu jawabannya melibatnya mana Iya betul yang begitu kan kawan unsaid hidup 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 sudah mantap kalau mantap nih soal nomor sik nih di sini sudah saya jadikan semua masalah namun apapun masalahnya minunya teh botol sosok gitu ya selalu dari besoknya semua jadi semuanya plus solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu karena dia ya maka kira lagi-lagi maka kia ya maki membeli 20 oz gula Oke 20 oz gula ditambah 10 ponce beras 10 ponce beras oke ditambah 500 gram tepung mas gram tepung oke oke kalau sudah dapat kayak gini kita tak harus tahu nih karena disini yang diketahuinya adalah harga per kilo nih kek gula nih kek gula gitu ya kek gula itu kan harganya 10.000 per kilo beras harganya 20.000 per kilo lalu tepung ini harganya 5.000 per kilo berarti kita tahu nih 20 oz gula berapa kilo kita tahu bahwa satu kilogram itu kawan-kawan sama dengan 10 oz berarti 20 oz itu ada 2 kilo 2 kilo gula 2 kilo gula ditambah 10 ponce beras nah 1 kilo itu ternyata sama dengan 2 ponce jadi kalau ada 10 ponce 10 bagi 2 aja berapa tuh iya betul 5 kg beras ditambah 500 gram nah 1 kilo itu kawan-kawan sama dengan satu kilo itu 1000 gram nah 1 kilo itu 10 gram berarti kalau 100 gram itu berapa kilo iya betul setengah kilo gitu nah dari sini sudah dapat kan gitu ya dari sini sudah dapat kan gitu ya karena 1 kg gula itu sama dengan 10.000 ya udah 2 kali 10.000 tambahin lima kali harga beras 20.000 ditambahin setengah dari harga terigu itu kan 5.000 nah gitu ya berarti 20.000 ditambah Hai mana 5-10 100.000 rupiah ditambah setengah dari 5.000 2.500 jadi totalnya berapa tuh 100 tambah 20 20 tambah 2.500 berarti 122.500 gitu ada ada ternyata jembat yang eh begitu kawan ansen inap-inap ijijis tadi seri mantap kalau mantap next soal nomor berikutnya nih Hai di sini sudah sejikan semua masalah namun apapun salahnya minyati botol sosial gitu ya selalu di masalah jalan semua jadi semuai plus solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu kan dia mengakhir lagi-lagi makinnya memiliki tanah seluas 0,2 hektare ah tanah tersebut dijual seluas 1750 meter persegi itu luas sisa tanah yang dimiliki ayah kok ayah nih calon ini belum di edit ya kayaknya ya luas yang dimiliki oleh ayah oleh mang akyo gitu ya oleh mang akyo sekarang sekarang gitu adalah blablabla gitu yang seri-seri Oke kawan-kawan karena disini kita punya satu hektare ya kita tahu bahwa satu hektare hektare itu kawan-kawan sama dengan sepuluh ribu meter persegi itu dimana satu hektare itu kalau kita ubah ke hari itu semuanya seratus hari satu hari itu sama dengan satu desimeter persegi eh sorry dam ya dekameter persegi ini dam ya dari dam ke meter dekameter kan jadi kilometer hektometer dekameter nah kayak gini di sini dam persegi di sini meter persegi satu ada di sini hari itu kilometer hektometer gitu ya kan ya terus kan tangannya kayak gitu nah satu hari itu sama dengan satu daem meter segi nih atau satu hektare itu semisal seharus di sini 0,2 hektare harus dirubah ke meter tadi satu hektare hektare itu sepuluh ribu meter persegi batin 0,2 itu kalikan dengan 10.000 kawan-kawan sama dengan ini nolnya satu coret ini nolnya satu coret jadi seribu dua kali seribu dua ribu meter persegi eh baru jadi ternyata tanah yang dimiliki oleh mang akyo itu adalah sama dengan 2000 meter persegi kawan-kawan kalau dijual 10750 berarti ya udah 2000 kurang 17750 berapa iya betul 250 ada adoption ada ternyata jawaban yang kebetulan yang B begitu kan kawan Hansen inap-inap ijijis dari sini mantap ya kalau ini masuknya materi satuan konversi satuan luas gitu next number 86 yang terakhir di sini sudah selesai setelah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok gitu ya selalu di masalah yang sering menjadi semuipus solusion berapa iya betul biar deskripsi gitu kan ya maaf ya lagi-lagi maaf ya memiliki tanah seluas 0,5 hektare are tanah tersebut dijual dengan harga 50 juta per are wow mantap gitu ya total uang itu memang aki adalah blablabla kalau sekarang dari hektare ke are tadi kan kita makin satu hektare itu sama dengan 10.000 meter persegi kalau diubah ke are satu hektare itu sama dengan 100 are karena dari are ke meter segi itu adalah turun 101 tangga satu tangga seratus kali sampai 100 gitu jadi 10.000 meter persegi nah karena di maka kita punya 0,5 hektare are berarti ini sama dengan 0,5 kali kan 100 kawan-kawan coret nanya satu-satunya satu jadi lima kali 10 50 are karena maaf ya tuh Oh ternyata 0,5 kan setengah are sebetulnya ya setengah are satu are berarti kan soal satu hektare are kan seratus are ya satu hektare jadi kalau setengahnya ya 150 are gitu kawan-kawan ya eh oke kemudian nih apalagi kalau kalau sudah 50 are karena ditujuannya itu 50 juta berharga sementara masih punya 50 are berarti mau udah 50 kali 50 juta ah lima kali 25 25 50 kelima 25 okay nanya tapi nahin 12345678 12345678 123.13 titik 13 titik mana nih kok menjadi banyak ya ya benar-benar ini benar-benar ini benar-benar ini benar-benar ini benar-benar ini benar-benar 50 are maksudnya punya 0,5 kali 105 50 are berarti 50 are kali ah ini ada salahnya di sini ini sorry sorry biar cukup nih biar cukup jangan 50 are sorry jangan 0,5 are 0,5 0,5 0,5 0,5 aja lah nah disini 0,05 0,5 hektare itulah ya karena satu hektare itu sama dengan 100 are oke satu hektare kan satu ari ya satu hektare itu sementerikan kalau kurabal ke meter persegi satu hektare itu sama dengan 1000 r. m2 tapi kalau ke are dia adalah 100 are eh oke sudah 0,05 jadi sini ulangi-ulangi 0,05 dikali seratus nah satu seharian ini nanya 21 buang satu jadi buang 12 batin juga non buang jadi lima kali 15 aru jadi kemarin itu punya tanah lima hari kalau satu arunya itu 50 juta berarti lima kali 50 juta eh kalau kayak gini kan ada 25-0 ya pindahin 1234567.123 titik 123 titik tuh ternyata nanti uangnya diterima mengaki ada 250 juta rupiah ada adoption ada ternyata jawaban yang berat yang di begitukan kohon ansen inap-inap ijiji seri-seri mantap gitu ya biar enggak gede angkanya mengaki ganti bukan 0,5 tapi 0,505 boleh masih ini juga tapi mengganti gak ada di option jadi jawabannya gini ah ya 123 titik 123 titik ini 123 titik tuh harganya segini ketika akan ya karena ada di option maki ganti aja 0,05 gitu jadi kalau nomor 0,5 itu kan kalikan 100 jadi lima hari makinnya bukan 50 hari kalau lima hari kalau peradanya 50 juta ya satu hari itu kan berapa meter persegi eh iya betul 100 meter persegi kan satu hari itu semakin 100 meter persegi eh jadi maka itu punya tanah 500 meter persegi satu-satu lima aru kan 5 hari 500 meter persegi dijual 250 juta begitu kan aku understand inap-inap ijiji seri-seri mantap